Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang kembali di Renungan Harian Toraya edisi Kamis 24 Maret 2022 Kiranya damai dan sukacita melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Selamat pagi ya Bapak Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahanmu Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini Bapak yang baik saat ini kami siap kembali untuk mendengarkan firmanmu Firmanmu akan menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan Dan ajarlah kami untuk menjadi pelaku firmanmu Tuntunlah kami dengan kuasa roh kudusmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Renungan kita hari ini terdapat di dalam 2 Korintus 5 Ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21 Firman Tuhan berbunyi Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan Karena itu kami berusaha menyakinkan orang Bagi Allah hati kami nyata dengan terang Dan aku harap hati kami nyata juga demikian Bagi pertimbangan kamu Dengan ini kami tidak berusaha menguji-muji diri kami Sekali lagi kepada kamu Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu Untuk memegahkan kami Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah Karena hal-hal lahiria dan bukan batinia Sebab jika kami tidak menguasai diri Hal itu adalah dalam pelayanan Allah Dan jika kami menguasai diri Hal itu adalah untuk kepentingan kamu Sebab kasih Kristus yang menguasai kami Karena kami telah mengerti Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang Maka mereka sudah mati Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati Dan telah dibangkitkan untuk mereka Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun Menurut ukuran manusia Dan jika kami pernah menilai Kristus Menurut ukuran manusia Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Dan semuanya ini dari Allah Yang perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu Berilah dirimu didamaikan dengan Allah Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa Karena kita supaya dalam dia oleh Allah Amin firman Tuhan Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai motivasi pelayanan Motivasi menentukan aksi seseorang Jika motivasinya baik Maka ia akan melakukan hal-hal yang baik Namun jika motivasinya buruk Maka tentu aksinya juga mengarah kepada hal-hal yang negatif Demikian hal dalam konteks pelayanan Tidak dapat dipungkiri Bahwa sering kita mencumpai ada pelayanan yang digerakkan oleh motivasi-motivasi yang salah Dari firman Tuhan ini Kita belajar melalui kesaksian hidup Rasul Paulus Tentang apa yang memotivasinya dalam pelayanan pekabaran Injil Ia bersaksi bahwa semua itu dilakukan Atas dasar takut akan Tuhan Dan bukan untuk memperoleh pujian bagi dirinya Karena motivasi demikian Maka Rasul Paulus mengatakan Bahwa jika pada suatu kesempatan Orang lain melihat dan menilai Ada tindakannya seperti orang yang tidak waras Hal itu adalah dalam pelayanan Allah Selanjutnya Pada kesempatan lain Ketika ia dapat menguasai diri Hal itu dimaksudkan untuk kepentingan jemaah Yang terutama dari keseluruhan motivasi pelayanan Rasul Paulus adalah Karena kasih Kristus yang telah menguasai kehidupannya Kristus telah mati untuk semua orang Sehingga di dalam dia ada kehidupan Keteladanan Kristus yang telah berkorban Haruslah menjadi landasan keseluruhan hidup Dan motivasi pelayanan orang percaya Bagaimana dengan pelayanan kita Apakah motivasinya Bila kita merenungkan dengan sungguh Kasih dan pengorbanan Kristus Maka sesungguhnya Tidak ada alasan bagi kita Untuk menjadikan motivasi pelayanan Untuk kepentingan pribadi Atau untuk ujian bagi diri sendiri Kita melayani karena Kristus Lebih dulu melayani kita Hidup kita miliknya Sebab itu Sudah seharusnya Segala bentuk pelayanan kita Digerakkan dengan motivasi Untuk kemuliaan Allah Terpujilah Kristus Amin Demikianlah renungan harian peraya pagi ini Dan untuk menutup renungan pada pagi ini Mari bersama-sama Kita satu di dalam doa Bapak kami yang baik Kami bersyukur atas penyertaanmu Yang tiada pernah berhenti Di dalam kehidupan kami Ajarlah kami untuk senantiasa Memiliki hati Yang setia Berjalan bersamamu Terima kasih Untuk doa Dan renungan hari ini Kami percaya Firmanmu Adalah pelita Dan suluh Bagi langkah kehidupan kami Bapak yang ada di dalam sorga Kiranya kemanapun kami melangkah Dimanapun kami berada Kami boleh menjadi berkat Buat lingkungan kami Ajar kami Tuhan Untuk mampu berkata-kata yang baik Berperilaku yang sopan Sehingga kehidupan kami Tidak menjadi batu santungan Dan kiranya namamu Selalu dipuji Dan dimuliakan Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan Kami bawa kehidupan kami Sepanjang hari ini Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Jadilah ya Tuhan Seturut dengan kehendakmu Amin Terima kasih telah menonton!